Intro Selamat sore para netizen Dibadah pun kita berada Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Menarik juga ternyata PDEP menyebutkan Orang NTP tidak tahu diri Jika tak pilih ganjar Kok seperti itu narasinya Yang namanya demokrasi Itu memberikan kebebasan kepada siapapun Baik ya Memberikan hak kepada siapapun Kok begini Walaupun lumbung dari PDEP sendiri Di NTP itu sangat luar biasa Sekali disitu Tapi bukan seperti itu caranya Artinya apa? Artinya narasi-narasi yang dibangun Seolah-olah ada intimidasi Luar biasa Belum menjadi presiden saja Arogansinya sudah seperti ini Apalagi menjadi presiden Kan begitu logika kita Begitu kan Ya Kalau sudah Pak Ganjar jadi presiden Rakyat jangan berharap banyak Di situ Begitu ya Ya 11-12 Begitu kan Tetapi kita lihat saja Bagaimana perkembangan demokrasi hari ini Begitu kan Memberikan kebebasan kepada siapapun Toh walaupun PDEP mengatakan Kepada partainya sendiri Begitu kan Tapi kan setidaknya secara umum Begitu kan Menjustis bahwa Seolah-olah orang NTP Kan keterlaluan di situ Begitu kan Kita lihat saja Begitu ini Tidak tahu diri Dan tidak pilih Kalau tidak pilih Ganjar Karena narasi-narasi ini Yang membangun Seolah ada intimidasi Luar biasa di situ Begitu Padahal demokrasi kita Ya mengajarkan Memberikan kebebasan Di situ Begitu Wah ini kacau Begitu ya Kacau-kacau luar biasa Begitu ya Tetapi mari kita baca Terlebih dahulu ya Komentar-komentar netizen Seperti ini Ini komentar-komentar netizen ya PDP menyebutkan Orang NTP Tidak tahu diri Jika tak pilih Ganjar Untuk mencapai target itu Ia mengaku Tak segan memberikan Sanksi tegas Pemecatan Jika ada kader Yang tidak sungguh-sungguh Memenangkan Ganjar Prano Di Pilpres Di 2024 Ya sah saja Kalau seperti itu Begitu Kalau narasinya Membangun Semua orang TB Kalau tidak pilih PDP Gan gimana Begitu ya Ini Montah dengarnya Saya orang NTP Banyak-banyak Maaf Keturunan saya Untuk pilih PDP Ini banyak sekali Kok maksa Ini ada kritikan Dengan netizen Arogansinya Luar biasa Di situ Saya orang NTP Haram bagiku Yang memilih PDP Ini kritikan dari netizen Ada pro dan kontra Begitu kan Ya yang namanya Demokrasi itu kan Memberikan kebebasan Kepada siapapun Begitu ya Mau milih si A, si B, dan si C Terserah di situ Begitu kan Ya walaupun Penekannya kepada Hanya partai Kenapa secara bahasa Ya umum Seolah-olah NTP Itu ada lumbungnya PDP Begitu kan Kalau Jawa Tengah Tidak pilih Ganjar Pantas ya Karena Jawa Tengah Daerah terus miskin Se-Indonesia Walaupun di daerah Banyak pabrik berdiri Sayang Jalan-jalan Banyak yang bobrok Ya kita lihat saja Kepimpinan Pak Ganjar Dua periode ini Begitu kan Ya tidak menghasilkan Apa-apa di situ Begitu Katanya dapat penghargaan Tapi tau-taunya Bobroknya luar biasa Begitu ya Why Orang NTP Ya sudah cerdas semua Mana mau pilih capres Abal-abal Kayak gini Kita lihat saja nanti Apakah di NTP Atau menang Begitu kan Tetapi setiap pelaksanaan Pilpres Begitu NTP Itu lumbungnya PDP Begitu kan Tetapi kita lihat saja Nanti di 2024 Bisa saja itu Terjadi kepada siapapun Ada perubahan luar biasa Begitu Bisa saja demokrat di situ Begitu Bisa saja Nasdem di situ Begitu ya PDP itu ternyata Partai yang kealihannya Ngancam-ngancam Terus kalau gini Hari masih ada orang Yang dukung Itu perlu ya Perlu ini Banyak ya Yang dijual produk gagal Ya Di daur ulang Ini banyak sekali Kritikan-kritikan Dari netizen Begitu Seruan untuk mengingatkan Siapa yang membantu Paling banyak Buat masyarakat NTB Selama ini Ini menunjukkan ya Rasa cintanya Buat masyarakat NTB Begitu ya Kita lihat saja Basisnya juga Golkar sangat kuat Juga disitu Begitu ya Tetapi Apakah seperti ini Begitu kan Nerasi-nerasi yang dibangun Oleh mereka Kan begitu Begitu Ini kacau Begitu Kacaunya luar biasa Begitu disitu Begitu ya Tetapi yang namanya Demokrasi itu kan Ya ada yang mengatakan Sah-sah saja Sebenarnya Begitu kan Tapi kita lihat saja Situasi dan kondisinya Hari ini Begitu ya Jadi Artinya apa Selama ini ya Kalau manusia pribadi Ada sesuatu yang Seolah-olah Tidak memberikan kebebasan Kepada siapapun Disitu Begitu ya Dan bahkan Mari kita baca terlebih dahulu Ya beritanya seperti ini Ini beritanya Ini agak menarik Begitu kan PDP menyebutkan Orang NTB Tidak tahu diri Jika tak pilih ganjar Ya Kita lihat saja Ya Ini dikutip dari Kompas TV ya Ketua di PDP PDP perjuangan ya Nusa Tenggara Barat ya NTB Rahmat Hidayat Menyebutkan Orang di provinsi itu Tidak Tidak bersyukur Jika tidak memilih Ganjar Praun Di pemilihan Presiden 2024 Apa sih Sumbangsih PDP Yang diberikan Kepada masyarakat NTB Begitu kan Begitu pertanyaannya Begitu ya Apa sebenarnya Sumbangsihnya Begitu ya Rahmat meminta Masyarakat NTB Memperlihatkan Pembangunan yang dilucurkan Ya Presiden Joko Widodo Di daerah mereka Ya Kata dia Ketika Pilpres 2014 2019 Jokowi selalu kalah Di NTB Ya Namun ya Jokowi disebutkan Tetap memberi perhatian Dan dukung Untuk NTB Ternyata NTB Juga kalah Begitu disitu Begitu kan Tetapi yang saya baca Kemarin Memang Penguasaan dari Partai PDP Di NTB Sangat meluas sekali Tetapi Tau-taunya juga kalah Disitu Begitu 2014 Kalah 2019 Juga kalah Begitu Apa yang mau diharapkan Berarti kecerdasan Dari orang NTB Sangat luar biasa Begitu ya Memilih banget Bagaimana Hal yang baik Disitu Begitu ya Tetapi kita lihat saja Nanti perkembangannya Begitu ya Dulu Pak Jokowi Kalah dua kali Di NTB Tapi tetap Ya Disupport ya Kata Rahmat Dalam rapat konsolidasi Dihadiri ganjar Di kantor DPP PDP Ya Mataram NTB Minggu Ya Sebagaimana dikutip Dari antaranyus Ketua Kalau sekarang Pak Ganjar Tidak menang Kita menjadi orang Yang tidak tahu diri Dan bersyukur Namanya Kelanjutan Ya Lanjutnya ya Tetapi kita lihat saja Kalau memang NTB Menginginkan Presiden yang berkualitas Begitu ya Tidak mungkin Saya rasa Begitu memilih Dari Pak Ganjar Begitu kan Kualitasnya Pak Ganjar Apa Coba bayangkan Begitu kan Kan begitu Logika kita Begitu Artinya Selama ini Logika-logika Seperti itu kan Setidaknya kan Memperlihatkan Bahwa ya Mengancam Ada sesuatu yang Intimidasi Disitu Begitu Ya jangan seperti itulah Bertutur kata Begitu Untuk memenangkan Ganjar Rahman Menyebutkan pihaknya Bersama Seluruh pengurus Disimpatisan Menargetkan 51% Suara untuk Gubernur Jawa Tengah Tersebut Bahkan kami akan Berupaya 51% Untuk Ganjar Pranowo Gak susah ya Gak usah Muluk-muluk Kata Rahman Bahkan untuk Menargetkan itu Mengaku tak segan Memberikan sanksi Tegas pemecatan Jika ada yang Kader yang Tidak sungguh-sungguh Memenangkan Ganjar Pranowo Di Pilpres Di 2024 Dan bahkan Kalau tidak melakukan Kalau saya tahu Ya wajib ya Saya tanda tangani Pemecatan Begitu saya ajukan Ke ibu Ya Megawati Langsung dipecat Makanya Jangan main-main Ya inilah Partai yang Kemudian Mengancam Kadernya sendiri Begitu kan Kalau kadernya sendiri Tidak menjadi masalah Tapi masyarakat sekarang Sudah cerdas Begitu disitu Tidak mungkin Saya rasa Masyarakat itu Lalu kemudian Diiming-iming Dengan berbagai hal Lalu kemudian Dia mau Begitu kan Apalagi Intimidasi seperti ini Pasti saya rasa Tidak mau juga Begitu ya Ya Kecerdasan Orang NTB itu Sangat apresiasi Luar biasa Begitu mana yang baik Dan mana yang tidak Begitu Mana pencitraan Dan mana yang tidak Kan begitu logikanya Begitu Artinya Selama ini Kita lihat saja Bagaimana perkembangan Perkembangan politik Yang kemudian Dinamis Begitu ya Walaupun Diprediksi bahwa Pak Ganjar akan menang Di NTB dan sebagainya Saya rasa Akan semakin nyong Sebegitu kan ya Ya Kita tahu bahwa Pak Ganjar sudah Keliling kemana-mana Hari ini Begitu ya Meminta Dukungan Begitu kan Support dan sebagainya Tapi tahu-taunya Masyarakat masih belum Percaya terhadap Pak Ganjar Memimpin dua periode saja Di Jawa Tengah Kok seperti itu Begitu Amburadulnya Luar biasa Di situ Begitu ya Ya Berbagai hal dilakukan Oleh Pak Ganjar Untuk menarik simpatis Begitu kan Simpatisan Begitu ya Agar dipilih juga Di situ Tapi rakyat sudah muak Begitu dengan hal-hal Seperti ini Pencitraan-pencitraan Seperti ini Begitu kan Kenapa Karena di satu sisi Tidak memberikan hasil Yang maksimal Tidak memberikan dampak positif Begitu kan Angka kemiskinan Di Jawa Tengah Masih ada Begitu kan Masih menyelimuti itu Wadas Ya banjir Dan sebagainya Begitu Itu kan Masyarakat sudah tahu Di situ Begitu Mungkin itu yang kami sampaikan Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik Dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe channel youtube Hodari Podcast Rakyat Ini Jangan lupa like